Halo, selamat sore teman-teman, apa kabar semua? Semoga sehat selalu, selamat dirgaha URI ke-77. Untuk teman-teman yang baru datang, selamat datang. Perkenalkan nama saya Dr. Ertenes, di sini saya biasa membahas tentang kesehatan reproduktif wanita. Apabila teman-teman merasa cocok, silakan di-support channel saya ya. Nah, sekarang saya akan membahas beberapa pertanyaan yang sebenarnya satu topik, ini banyak yang nanya nih, mengenai BO ya. Ya, kebetulan juga ini sesuai dengan apa yang saya mau ceritakan sebelumnya tentang masalah genetik. Nah, di sini kan banyak teman-teman yang mengalami BO. BO itu blighted ovum, hamil kosok, ataupun unembryonik. Ya, keguguran lah intinya. Lalu pada saat itu ditanyalah, mesti gimana sih dok supaya nggak BO? Bahkan ada yang sudah nanya langsung sama dokternya, dikasih penjelasan juga. Tetapi, ujungnya ya, nanti kita coba lagi. Nah, di situ banyak teman-teman yang tidak puas dengan jawaban semacam itu. Keguguran ini sebenarnya memang bisa terjadi pada teman-teman itu sekitar 10% dari seluruh pahamilan. Jadi, dari 100 orang, 10% ini bisa kena. Nah, dari keguguran ini, 80% itu terjadi pada trimester awal, teman-teman. Termester 1, yang kita sebut dengan early pregnancy loss. Itu 80% di situ. Jadi, kalau 10 orang yang tadi, sekitar 8 orang itu trimester 1 awal tuh, di bawah 13 minggu. Nah, dari yang trimester awal ini, ternyata 50%-nya, yang tadi 8, begitu kan ya, 4-nya itu ternyata mempunyai permasalahan genetik. Dari permasalahan genetik ini, ini faktor wanita itu menyumbang sekitar 90-95%, yaitu telurnya yang tidak bagus. Lalu juga mengenai umur, pada saat range umur teman-teman itu 20-an sampai 30, gitu ya, Itu angka kegugurannya itu bisa dari 7 sampai sekitar 17-an persen. Meningkatlah itu setelah teman-teman umur 35 tahun, bisa sampai 40%. Pada saat teman-teman umur 40 tahun, itu bahkan ada yang menyebutkan sampai 80%. Kenapa hal ini bisa terjadi? Balik lagi ke yang tadi, teman-teman, yaitu adalah sel telurnya mungkin yang tidak bagus. Jadi, memang sel telur ini sudah dibawa oleh teman-teman sejak lahir, ya. Kualitasnya inilah yang mungkin pada saat teman-teman, mungkin nikahnya telat, umur 35, ataupun hampir 40, Ini yang sudah tidak bagus, karena yang awal-awal itu sudah keluar duluan yang bagus-bagus. Hal ini yang sebenarnya menjelaskan sekali tentang kenapa keguguran itu kemungkinannya akan sangat tinggi pada saat teman-teman di umur yang sudah lebih tua. Jadi, sebenarnya umur ini sangat berkolerasi. Nah, itu yang 4 orang tadi. Sisanya 4 lagi, apa? Yang 50%-nya. Nah, ini banyak, teman-teman, ya. Ini gabungan juga dari antara yang kemarin-kemarin saya sebutin. Nah, teman-teman mempunyai penyakit, adanya infeksi, kelainan pada rahim, ataupun yang sebenarnya unexplained. Tidak dapat dijelaskan. Itu masuk ke sini. Nah, lalu untuk mengetahui apakah ini genetik, bisa nggak, teman-teman? Ini bisa, ya. Memang ada pengecekannya. Ini contohnya kayak ini nih, yang saya tunjukin. Itu banyak ya, tuh. Ada sampai kromosomnya, ada yang sampai tersomi, yang macam-macam begini. Ini bisa dicek ini, teman-teman. Kalau misalnya kita sudah tahu juga, keguguran misalnya karena, oh, emang ada kelainan nih, ini permasalahan. Ini bisa diapain? Kan telurnya, misalnya yang permasalahan, atau gimana? Kan umurnya. Banyak teman-teman yang kemarin datang itu nanya, umur 39 atau 40-an, atau beberapa ya. Dok, saya keguguran kemarin gimana ya? Memang harus ada pengertian bahwa umur ini sangat mempengaruhi. Ya, jadi selanjutnya lagi pun, kemungkinannya juga cukup tinggi. Dan ini tidak bisa diutak-atik apabila memang ini permasalahan dari genetiknya, ataupun telurnya yang nggak bagus, atau bahkan meskipun telurnya ada yang bagus, tetapi pematangannya pada saat itu tidak bagus juga, pengolahannya nggak bagus. Ini sangat mungkin bisa terjadi. Nah, di sini juga teman-teman yang muda, itu tidak perlu khawatir apabila teman-teman itu dapat BO. Misalnya keguguran karena BO, blighted ovomine yang nggak ada janinnya, itu nggak usah takut. Kemarin juga saya sudah sebutkan bahwa untuk yang kegugurannya berulang lagi, itu yang dari genetik itu porsinya kecil loh teman-teman. Itu hanya 2-4 persen. Jadi sebenarnya tidak perlu dipusingkan, karena apabila teman-teman takut nanti ada terjadi keguguran berulang, meskipun bisa, begitu kan ya. Nah, itu kan untuk yang umurnya tua tadi, tapi yang muda-muda ini belum tentu bisa permasalahan itu adalah genetik lagi. Jadi, di sini apabila memang teman-teman ada BO, tidak perlu takut, apalagi teman-teman masih muda, bisa dicoba kembali. Hal semacam inilah yang harus menjadi pengertian teman-teman. Nah, sekarang selanjutnya saya harus ngecek, ini nggak dok? Kalau misalnya ini kelainan genetiknya, boleh teman-teman. Jadi memang sampai saat ini rekomendasinya, apabila teman-teman mengalami keguguran, dan kita mencurigai ke arah sana, apalagi yang umurnya sudah, mungkin sudah tua ya, 35 tahun, itu memang sudah ada beberapa negara yang memang mengharuskan untuk ngecek ini, begitu kan. Ya, dimasukkan lah, nggak harus, begitu kan. Tapi dibuat rutin, begitu. Tetapi memang hanya batas rekomendasi, karena kan di negara kita kan nggak semua tempat bisa, yang balik lagi tadi saya bilang, gitu kan. Dan juga nggak ditanggung BPJS. Ya, moncos dong BPJS. Itu kan harganya berapa? Bumasan apa ya, kayak tadi kan. Nah, lalu sekarang bisa dicegah atau tidak, dok? Jadi yang namanya genetik ini memang tidak ada pencegahan secara khusus. Teman-teman kayaknya cari mana-mana obat untuk supaya ini kayaknya nggak ada, gitu kan ya, untuk supaya genetiknya bagus, gitu. Ini memang pada dasar dari telur teman-teman sendiri. Nah, sekarang untuk teman-teman yang umurnya sudah berumur, ya, 35 tahun ke atas, apalagi sudah 40-an, memang yang telatnya nikah ataupun yang menikah kembali, ya memang harus ada mengerti semacam ini. Terlepas dari keguguran angkanya itu juga pada saat 40-an sudah meningkat, begitu kan ya, ditambah lagi juga memang telurnya itu kondisinya sudah nggak bagus. Jadi, hal semacam ini harus dimengerti. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang 20-an, itu teman-teman tenang aja. Seperti yang saya bilang tadi kan, memang telur teman-teman mungkin pada saat ini lagi bagus-bagusnya, tetapi untuk berulang rasanya ini sangat kecil, karena porsi yang untuk derbenetik itu juga cukup kecil. Nah, jadi semoga di sini teman-teman bisa jelas ya, terutama yang kemarin amil BO. Ada juga yang nanya, perlu nggak ngecek begini? Ya, kalau teman-teman mau ya boleh, tetapi ya untuk teman-teman yang sudah umuran, ya mesti siap-siap jaga diri, jangan-jangan memang telurnya juga yang memang nggak bagus begitu kan. Semoga di sini teman-teman yang hamil, yang mau hamil, bayinya nanti sehat. Akhir kata, di sini saya Dr. Revena, saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton!